Halo semua, bersama saya Joe disini. Pada video kali ini kita akan bahas alasan saya kenapa pilih SNK803. Seiko 5 seringkali dianggap sebagai pintu masuk agar orang bisa suka jam tangan otomatik. Dan brand ini selalu mendapatkan perhatian untuk para pecinta jam tangan mekanik. Dan benar saja, jam otomatik pertama saya adalah Seiko 5 SNK803K2 yang memiliki dial berwarna krem dengan strap yang berwarna sama juga, memiliki strap berwarna krem disini. Dan saya lebih suka yang ini dibandingkan 3 warna yang lainnya, yaitu ada yang berwarna navy, ada yang berwarna hitam, lalu ada yang berwarna hijau olive. Saya lebih suka saja melihat yang ini karena lebih fleksibel untuk digonta-ganti strapnya, lebih cocok diganti dengan strap berwarna yang lain. Seiko SNK803K2 ini lebih netral warnanya dibandingkan warna yang lain, sehingga lebih gampang matching dengan warna strap yang lain maupun bisa diganti dengan strap leather. Penggunaan strap leather pada jam tangan ini akan meningkatkan tampilan vintage-nya. Saya juga pernah menggantinya dengan strap leather, kalian bisa lihat di gambar berikut ini. Menurut saya, pergantian warna strapnya terlihat lebih oke dibandingkan warna strap pada strap bawaannya seperti ini, karena jika dilihat strap bawaannya disini memiliki warna yang sama dengan warna dialnya, sehingga menurut saya terlihat terlalu netral disini, tidak tanpa perbedaan atau meningkatkan tampilan jam tangan ini. Alasan kedua, yaitu karena fungsionalitasnya. Sebagai sebuah jam tangan otomatik, tentunya Seiko 5 ini tidak menggunakan tenaga baterai untuk dayanya, cukup menggunakan pergerakan mekanik yang ada di dalamnya. Jadi pergerakan rotor pada jam tangan ini akan mengisi daya secara otomatis pada pergerakan daya dari jam tangan ini. Karena ini merupakan Seiko dengan movement yang sudah cukup tua, yaitu menggunakan movement 7S26 yang diluncurkan pertama kali oleh Seiko pada tahun 96 yang lalu. Dan tentunya, ini belum didukung dengan hand winding. Jadi penggunaannya cukup dengan cara digoyangkan saja untuk mengisi dayanya. Meskipun memang penggunaan baterai atau teknologi quartz akan jauh lebih akurat pada jam tangan. Dan hal inilah yang menjadi faktor spesial dari jam tangan otomatik untuk disintai oleh penggemarnya. Apalagi ketika kalian menggunakan jam tangan otomatik di lengan kalian, pergerakan movement dari jam tangan ini akan terasa. Ya, itulah bentuk keunikan dari sebuah jam tangan otomatik, sehingga rasanya itu seperti ada makhluk hidup di lengan kita, sehingga ada rasa antara si pemilik jam dengan jam tangannya. Yang tentunya hal ini tidak dimiliki oleh jam tangan quartz. Itulah alasan saya kenapa memilih jam tangan otomatik dan yang saya pilih ini. Alasan ketiganya yaitu ada warisan sejarah. Apa itu maksud saya? Nah, jika kita melihat komunitas jam tangan, mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan warisan sejarah dari sebuah jam tangan. Mostly memang mereka sangat fanatik sekali terhadap sejarah jam tangan, dan apalagi untuk jam tangan yang dirasa tidak memiliki sejarah besar, mereka akan memandang jam tangan itu sebelah mata aja gitu. Atau bahkan jam tangan fashion dengan embel-embel jam tangan mewah pun, jika tidak memiliki nilai sejarah pada brandnya, itu tidak akan dipandang sepenuhnya oleh para pecinta jam tangan otomatik khususnya. Terutama apabila movementnya tidak berasal dari Swiss maupun movement Jepang seperti Seiko ini. Dan oleh karena itu, saya memilih Seiko 5 ini karena Seiko 5 ini memiliki peran penting dalam sejarah Seiko. Seperti yang kita ketahui, jam tangan Seiko sudah dikenal sebagai produsen jam tangan ternama, khususnya di Asia, menjadi pesaing terbesar mungkin bagi brand jam tangan Eropa seperti jam tangan Swiss. Dan Seiko selalu hadir dengan berbagai macam model jam tangan, sehingga cocok digunakan baik untuk anak muda maupun yang sudah tua, dan cocok untuk segala jenis kelas sosial. Seiko cocok dengan semua style. Seiko punya banyak pilihan untuk meningkatkan style kita. Dan tentunya, itu akan menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa memakai jam tangan yang memiliki warisan sejarah panjang di dunia horologi. Yang keempat, tentunya alasan yang terpenting adalah karena harganya yang terjangkau. Pastinya, jam tangan Seiko 5 selalu memiliki harga yang sangat terjangkau, dengan kualitas masterpiece yang bisa kita dapatkan pada jam tangan mereka. Nah, di harga 1 jutaan aja, kita sudah bisa mendapatkan jam tangan seperti ini dengan spesifikasi yang menurut saya sudah sangat mumpuni. Harga jam tangan otomatik yang sangat terjangkau inilah yang membuat Seiko akhirnya banyak diminati di pasaran. Yang kelima, yaitu jam tangan yang menurut saya sudah tahan lama. Ketahanan dari jam tangan ini sudah pasti teruji karena menggunakan mesin dari Seiko yang sudah dikenal oleh dunia horologi sebagai produsen jam tangan ternama. Dan alasan-alasan lainnya adalah seperti jam tangan ini adalah jam tangan yang minimalis sekali menurut saya. Cocok dengan pergelangan lengan saya dengan size lengan yang kecil dengan diameter yang dimiliki yaitu 37mm saja dan ketebalannya yaitu 11mm. Dan tentunya untuk meningkatkan fungsionalitasnya sebagai sebuah jam tangan, Seiko Vap selalu hadir dengan tampilan day date pada jam tangan mereka. Jadi tidak hanya tampilan jam saja atau date saja, ini selalu lengkap, yaitu ada tampilan day date-nya. Nah, ditambah lagi pada finishing case-nya disini menggunakan matte finishing sehingga akan menampilkan kesan vintage dan casual pada jam tangan ini. Dan yang pastinya adalah ini jam tangan pertama saya, yang pertama akan susah untuk tergantikan dan akan selalu mempunyai tempat di hati para pecinta jam tangan. Oke, mungkin itu dia alasan mengapa saya memilih jam tangan SNK803K2 ini yang menurut saya sudah sangat terjangkau untuk bisa memiliki jam tangan otomatik dengan kualitas yang sangat terjamin karena ini brand dari Seiko. Untuk kalian yang tertarik dengan jam tangan ini, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, pastinya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan update informasi terbaru mengenai jam tangan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!